Selain menjadi bumbu masakan, lada produksi Bangka Belitung kini berinovasi menjadi panganan siap saji, seperti saus lada hitam dan kopi lada yang sangat berhasiat. Semua produk olahan lada asal Bangka Belitung diproyeksi mampu untuk go internasional. Produksi lada bangka atau yang dikenal dengan Moontog White Paper, yang melimpah memberi inovasi pengusaha lada untuk mengolahnya menjadi panganan siap saji. Selain mengolah biji lada menjadi butiran lada kering dan lada bubuk, pegiat tanaman lada kini berinovasi menjadikan biji lada sebagai panganan siap saji, diantaranya saus lada hitam, serta kopi lada yang memiliki khasiat sebagai penghangat tubuh serta meningkatkan stamina. Untuk mendapatkan lada hitam, petani cukup menjemur biji lada yang sudah tua dan merah hingga kering, sedangkan untuk mendapatkan lada putih, petani lada membutuhkan proses yang cukup panjang. Di antaranya petani harus merendam buah lada selama kurang lebih satu pekan, yang kemudian biji lada dicuci dengan cara menggosok biji-biji lada, sehingga kulit lada yang berwarna merah atau hijau menjadi terkelupas. Nisa salah satu penggiat biji lada mengutarakan jika saat ini mereka sudah memiliki tiga varian olahan lada, diantaranya lada putih kering, butiran maupun serbuk, lada hitam, serta saus lada hitam. Lada kita sendiri itu dari Desa Delas, itu dari Bangka Selatan. Si lada kita sendiri itu ada beberapa varian, yang pertama kita butir, ini butir lada kering, lada putihnya, terus yang kedua kita punya yang serbuk atau powder, ini dari lada putih, terus yang ketiga kita dari lada hitamnya kita berbentuk putiran, kita belum produksi yang untuk bentuk serbuk. Terus kita juga punya pak yang kecil, jadi kemasan ini bisa dibawa kemana-mana sih, jadi gampang buat dipakai, tidak terlalu ribet kayak botolan gitu. Karena warga kota Pangkau Pinang mengaku jika kopi lada ini setara dengan kopi jahe, namun lebih berasa pedasnya dan langsung berasa hangat di badan. Selain saus lada hitam, lada pun juga diolah menjadi serbuk yang dicampur ke bahan pembuat kopi, dan kopi lada dapat menghangatkan tubuh serta berhasiat dalam meningkatkan stamina. Dari Pangkau Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Masak. 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 Perlihatan ini ter backedara untuk membakirkan chai untuk however, Perlihatan ini kemudian semangin tukungan ribet terkastari.